Halo kawan-kawan, sahabat-sahabat channel dunia desa.com melanjutkan tutorial yang kemarin tentang bacaan persiapan untuk tes seleksi tertulis maupun wawancara serta untuk bahan peningkatan kapasitas semua teman-teman penggiat desa teman-teman penaming desa, teman-teman kadu desa lembaga pemberdayaan masyarakat desa dan sebagainya ini yang keempat adalah tentang kadu desa penggerak prakarsa masyarakat desa buku ini diterbitkan pada bulan Maret tahun 2015 oleh Kementerian Desa Wawangan Daerah Tertinggal waktu itu masih dijabat oleh Pak Menteri Desa yang pertama yaitu Pak Marwan Javan buku ini yang keempat ini berisi tentang konsepsi kadu desa kemudian kadu desa sebagai civil institution orientasi baru KPMD menemukan kadu desa kemudian pembentukan kadu desa pengembangan kapasitas kadu desa ini yang ada di dalamnya penjelasan-penjelasan yang ada di dalamnya penting bagi kita untuk mengembangkan wawasan supaya nanti kita dapat melihat realnya apakah kadu desa itu di bergeraknya orientasinya atau tumbuh berkembangnya bagaimana itu sangat penting bagi kita kita masuk pada bagian yang terutama yaitu konsepsi kadu desa makna kadu ini nanti setelah kawan-kawan membaca secara cetil akan menemukan banyak kata-kata banyak pengertian-pengertian banyak definisi-definisi yang menjelaskan tentang makna kata kadu nah kadu itu hadirnya dalam hal apa saja ini misalnya kadu desa hadir dalam pengelolaan urusan desa melalui perannya sebagai kepala desa anggota BPD, kadu pemberdayaan masyarakat desa, toko adat, toko agama, toko masyarakat, toko pendidikan, pengurus, anggota kelompok tani, dan seterusnya nah fokus pendamping desa adalah memperkuat proses kadorisasi bagi kadu pemberdayaan masyarakat desa misalnya nanti dalam tes tertulis atau wawancara atau ada orang yang bertanya fokus pendampingan itu apa? fokus pendamping fokus pendamping itu dalam melakukan pendampingan adalah memperkuat proses kadorisasi bagi kadu pemberdayaan masyarakat desa dengan tidak tertutup peluang untuk melakukan kadorisasi terhadap komponen masyarakat lainnya kemudian ini pelaku pendampingan desa nah kawan-kawan nanti kalau misalnya ada pertanyaan, ada permintaan penjelasan dalam wawancara siapa saja yang menjadi pelaku pendampingan desa maka kawan-kawan bisa menjelaskan ini satu tenaga pendamping profesional yang melakukan pendampingan desa yang kedua kadu pemberdayaan masyarakat desa kemudian pihak ketiga yang pertama tenaga pendamping profesional itu ada pendamping desa, ada pendamping teknis, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat atau TAPM kemudian yang berikutnya adalah kadu pemberdayaan masyarakat desa yang ketiga yang melakukan pendampingan desa itu lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, perusahaan, dan lain-lain yang mempunyai kepentingan untuk memajukan desa nah ini juga, misalnya ada pertanyaan, kadu desa KPMD khususnya siapa yang milih dan dari unsur apa disini ada penjelasan sesuai peraturan pemerintah yaitu KPMD dipilih dari masyarakat setempat oleh pemerintah desa melalui musyawarah desa untuk ditetapkan dengan keputusan kepala desa jadi KPMD itu dia setelah dipilih ditetapkan menggunakan keputusan kepala desa ini bukan kepada ya kepala desain KPMD merupakan individu yang dipersiapkan sebagai kadu yang akan melanjutkan kerja pemberdayaan di kemudian hari oleh karena itu, kadu resisi masyarakat desa menjadi sangat penting untuk keberlanjutan kerja pemberdayaan sebagai penyiapan warga desa untuk menggerakkan seluruh kekuatan desa kemudian kadu desa sebagai civil institution ini pengembangan wawasan ini bagian yang menjelaskan tentang kedudukan, pelaku pendampingan, kemudian tugas-tugasnya mulai dari tingkat pusat tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kesamatan, dan tingkat desa kemudian ini ada penjelasan korean tentang orientasi baru KPMD KPMD mengorganisasikan pembangunan desa melalui pengembangan kapasitas teknokratis dan pendidikan politik di desa kadu resisi tidak identik dengan pendidikan dan pelatihan namun juga membuka ruang-ruang publik politik dan mengakses pada forum musyawara desa yang membicarakan dan memperjuangkan kepentingan warga nah ini matriknya KPMD dan pengorganisasian pembangunan desa misalnya bidang infrastruktur pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan kegiatannya tambatan perahu, jalan pemukiman, jalan desa antar pemukiman, kewilaih pertanian pembangkit listrik tenaga mikrohidro, lingkungan pemukian masyarakat, dan lain-lain sarana perasaan kesehatan, air bersih berskala desa, sanitasi lingkungan, pelayanan kesehatan desa kemudian sarana perasaan pendidikan, kegiatannya taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, balai pelatihan, pengembangan dan pindahan sanggara seni ini masih banyak lagi ya sampai ke bawah, untuk lain-lainnya juga banyak pendampingan yang dilakukan KPMD tidak boleh bersifat apolitik, tetapi harus berorientasi politik pendampingan politik oleh KPMD hadir dalam bentuk pengembangan kapasitas teknokratis dalam pembangunan desa termasuk pembentukan keterampilan berusaha tanpa menyentuh penguatan tradisi berdesa dan penguatan kekuasaan hak kepentingan parga para kader yang tergabung dalam KPMD bukan hanya memfasilitasi pembelajaran dan pengembangan kapasitas tetapi juga mengisi ruang-ruang kosong baik secara vertikal maupun horizontal kemudian yang berikutnya pendampingan desa secara fasilitatif dari luar tidak cukup dilakukan oleh aparat negara dan para pelaku pendampingan profesional tetapi juga perlu melibatkan pendamping pihak ketiga unsur organisasi masyarakat sipil seperti NGO lokal, perguruan tinggi, lembaga-lembaga internasional, dan perusahaan pendampingan yang lebih kokoh dan berkelanjutan jika dilakukan dari dalam secara emansipatif oleh kader-kader desa pendampingan pendampingan oleh KPMD melakukan intervensi secara utuh untuk memperkuat village-driven development dan mewujudkan desa sebagai self-governing community yang maju kuat mandiri dan demokratis pendampingan tidak bersifat seragam dan kaku tetapi harus lentul dan kontekstual peran pendampingan desa yang berguruan kecamatan mempunyai tugas yang diamanatkan oleh pemerintah sama 3-2-1 tentang pendampingan desa untuk melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru nah fungsinya fasilitasi penetapan kewenangan lukah bersekala desa dan kewenangan berjarakan fasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan desa yang disusun secara partisualis dan demokratis fasilitasi pengembangan kapasitas para Indonesia untuk mewujudkan kemenangan desa yang visioner demokratis dan berbiak kepada kepentingan masyarakat desa fasilitasi demokratisasi desa, fasilitasi kaderisasi desa, fasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan desa fasilitasi pembentukan dan pengembangan pusat kemasyarakatan di desa dan atau antar desa fasilitasi ketahanan masyarakat desa melalui penguatan keluarga negara serta pelatihan dan advokasi hukum nah ini kawan-kawan kalau nanti misalnya ada pertanyaan apa sih yang dilakukan pendampingan desa atau tugasnya apa saja fungsinya nah ini jawabannya sampai nomor 13 ya fasilitasi pembentukan serta pengembangan jaringan sosial kemitraan juga ada fasilitasi pembentukan dan pengembangan badan usaha milik desa fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga kemudian yang berikutnya menemukan kader desa nah ini penjelasannya lengkap bagaimana caranya menemukan kader desa dalam pembentukannya kemudian pembentukan kader desa melalui musawara desa untuk memilih kader dalam ada KPMD kemudian pengembangan kapasitas kader desa untuk mengembangkan kapasitas kader desa pemerintah desa dapat membentuk beragam lembaga kemasyarakatan sebagai warga bagi warga mengaktualisasikan dirinya sebagai warga desa nah ini sudah ini yang penutup yang terakhir oke kawan-kawan bapak ibu semuanya sahabat-sahabat channel dunia desa.com file-nya ini nanti akan saya upload seperti biasa di deskripsi di bawah judul silahkan untuk di download jika tayangan ini bermanfaat silahkan bagikan dan tulis komentar serta krik jempol untuk dapat menerima pemberitahuan untuk tayangan video berikutnya atau file-file berikutnya silahkan klik tombol subscribe terima kasih